Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sipoim Siaran belajar online interaktif dan menyenangkan Kali ini belajarnya akan ditemani oleh Kak Sriharta Tifa Sebelum memulai pelajaran hari ini Kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya teman-teman Berdoa mulai Berdoa selesai Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Marilah kita tepuk PPK terlebih dahulu ya teman-teman Tepuk PPK Religius Nasionalis Mandiri Gotong Royong Integritas Salam PPK Salam Cerdas Berkarakter Menyenangkan Luar biasa Hebat Hari ini kita akan belajar Materi kelas 6 Tema 1 Selamatkan makhluk hidup Subtema 1 Tumbuhan sahabatku Pembelajaran 1 Manfaat pembelajaran hari ini Satu, anak-anak mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi pergembang biakan generatif melalui gambar Yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar Yang keempat, anak-anak mampu menuliskan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar Sudah siap belajaran Kak G? Kita mulai pembelajarannya ya Coba teman-teman amati gambar berikut Dari gambar tersebut, apa yang bisa kita simpulkan ya? Ya betul, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa 1. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan 2. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain 3. Sumber energi bagi manusia 4. Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh 5. Sumber oksigen untuk bernafas 6. Pengikat air tanah 7. Peneduh dan memperindah kehidupan di bumi 7. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan 8. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan 9. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas 10. Serta melindungi bumi dari sengatan sinar matahari 11. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah 10. Manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang 11. Sehingga kehidupan manusia akan berakhir 11. Pasti kalian tahu ini tumbuhan apa? 12. Ya betul, ini tumbuhan jagung 13. Tumbuhan jagung merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh hewan dan manusia 14. Teman-teman bagaimana jagung berkembang? 14. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia 15. Contohnya penduduk pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya 15. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperhatikan oleh tubuh 15. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung 16. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah 16. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 17. Tiga hingga setengah bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani 18. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sepuntuk bunga 18. Bunga jagung memiliki leleh-leleh rambut halus pada bagian ujungnya 19. Pada leleh rambut tersebut terdapat tepung sari 19. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin terkirip 19. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih 20. Yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain 20. Ketika itulah terjadi pembuahan 21. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung 21. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu 22. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan 23. Dan bagian tongolnya sudah mengering 24. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan 25. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung 26. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia 27. Maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen 28. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali 29. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembang biakan jagung 29. Coba teman-teman cari ide pokok dari paragraf pertama 29. Ya betul ide pokok dari paragraf pertama yaitu jagung dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat 30. Nanti coba kalian cari ide pokok di paragraf-paragraf selanjutnya 30. Dari cerita tadi kita dapat menyimpulkan bagaimana cara jagung berkembang biak 30. Ya betul jadi jagung berkembang biak secara generatif Perkembang biakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan Proses penyerbukan dan pembuahan tersebut terjadi pada bagian tumbuhan yaitu pada bunga 30. Di sini bagian-bagian bunga ada makkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga Perkembang biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik Setelah terjadinya penyerbukan pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan Yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau serpirmatozit Dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur Hasil dari pembuahan adalah zigot Zigot berkembang menjadi lembaga bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi daging buah Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru Ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif Pada tumbuhan yang pertama tumbuhan mangga Yang kedua tumbuhan pepaya Yang ketiga cabai Yang keempat tumbuhan matahari Atau bunga matahari Kalian bisa mencari tumbuhan di sekitar kalian yang berkembang biak secara generatif Teman-teman bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik Karena kondisi geografis yang hampir sama Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga Seperti bunga sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna Di Malaysia bunga sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional Contoh lain yaitu bunga kamboja Bunga kamboja di Indonesia bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali Bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tanah Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan Meskipun berbeda negara ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan Oleh sebab itu mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN ASEAN yaitu persatuan negara-negara se-Asia Tenggara Berikut adalah 10 negara ASEAN Yang pertama negara Myanmar Yang kedua negara Thailand Yang ketiga negara Kamboja Yang keempat negara Singapura Yang kelima negara Indonesia Yang keenam negara Laos Yang ketujuh negara Vietnam Delapan negara Malaysia Sembilan negara Filipina Sepuluh negara Brunei Darussalam Yang pertama Indonesia Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau Oleh sebab itu Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya Indonesia juga disebut sebagai negara agaris Karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai tetani Mayoritas penduduknya beragama Islam Yang kedua Brunei Darussalam Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam Tahun 1400 Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu Yang ketiga Malaysia Malaysia memiliki kota yang bernama Georgiton Yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage Kota ini memiliki ragam jenis budaya Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu-Cina Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India Makanan khasnya adalah nasi lemak Yang keempat Filipina Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol Bahasa Filipino adalah bahasa nasionalnya Dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk perdagangan dan pergaulan Yang kelima, Kamboja Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja Makanan yang terkenal di Kamboja adalah ca yang berarti tumisan Yang keenam, Myanmar Myanmar disebut sebagai negara seribu Pak Buddha Karena sangat mudah ditemukan kuil-kuil suci Buddha di negara tersebut Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma Pakaian tradisional Myanmar disebut Long Zee Yang ketujuh, Vietnam Permainan menangkap jangkri dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Mu Yen Hal ini disebut karena dinasti Mu Yen merupakan dinasti terakhir di Vietnam 8. Laos Nama Laos berhubungan dengan penemuannya yaitu Ailau Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya Hal ini terkait dengan ajaran akal muda yang banyak dianud masyarakatnya Salah satu upacara sakral di Laos adalah upacara pemberian sedekah yang dikenal Saibet Yang sembilan, Singapura Singapura memiliki lambang negara Merlion Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki 10. Thailand Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh Eropa Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati Tidak ada orang yang akan berani menunjuk kepala bahkan kepala anak-anak Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian paling hina Karena dibakai sebagai alat untuk menapak kepala Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain Oke adik-adik, kita sudah belajar apa saja ya tadi? Kita sudah belajar mengenai satu, menentukan ide pokok dan informasi penting dari teks Yang kedua, sudah belajar mengenai perkembang biakan genan api Dan yang ketiga, sudah belajar mengenai perbedaan sosial budaya dari negara ASEAN Sahabat Siboim, pembelajaran hari ini cukup sekian ya Tetap semangat Dimana saja, kapan saja Kalian luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh